Selamat sore, Ibu Bapak, teman-teman semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Indonesia melalui Cloud yang diselenggarakan oleh para panikia. Ada Pak Sisen, Pak Jim, Ibu Ratna, Ibu Yung Kiong, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai berdiskusi di mana saya akan membawakan sedikit materi terlebih dahulu, mari kita sama-sama bersikap Anjali. Kita akan membacakan, Ibu Bapak Gana Makara, saya yang membacakan, Ibu Bapak, teman-teman semua di dalam batin masing-masing. Namo Tasa Hagawato Arahato Sama Sambudasa Ibu Bapak, teman-teman, saudara-saudara semua. Perkenankan saya untuk menyapa dengan saudara-saudara. Apakah berkenan? Baik, terima kasih. Suara saya cukup jelas didengar, tidak? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara semua, ini merupakan kesempatan pertama kali bagi saya tentunya ya untuk mengudara online bersama saudara-saudara semua. Tentu ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak karena boleh dibilang saya gatek. Jadi dibantu Pak Suisen waktu itu, Ibu Ratna, Pak Yun-Piong, kemudian Pak Jim. Juga dibantu anak saya, background seperti apa dan sebagainya. Jadi anak saya bantu juga tuh. Karena papanya nih gatek. Tapi ada beruntungnya. Karena apa? Beruntung kerja di rumah. Sehingga kita bisa sama-sama memanfaatkan waktu bersama-sama. Nah pada hari ini kita akan bahas judulnya terpenjara. Judulnya terpenjara. Nah mungkin beberapa diantara saudara-saudara sudah ada yang jatri-jatri tuh. Wah ini badan saya terpenjara katanya. Mungkin ada kaitan dengan dengan kasus apa saat ini yang lagi ngetop nih. Covid-19 ya. Covid-19. Jadi karena ada wabah di Indonesia. Sehingga orang ada yang kerjanya tetap di kantor, ada yang kerjanya di rumah. Nah judul ini terpenjara perlu kita samakan persepsi dulu nih. Karena kalau kita lihat judul terpenjara yang terbayang apa? Saudara-saudara. Yang terbayang? Jeruji-jeruji. Jeruji-jeruji ya. Betul ya? Jeruji-jeruji ya. Nah. Saya kasih gambarnya aja ya. Terbayangnya begini ya. Jeruji-jeruji ya. Iya Pak. Terlihat semua ya? Jeruji-jeruji ya. Terpenjara. Nah. Di sini ada terminologi terpenjara. Penjara itu kan yang digambarkan oleh orang kan jeruji-jeruji dengan pakaian yang khas. Mungkin sekarang pakaiannya sudah tidak garis-garis lagi ya. Warnanya apa sekarang? Orange. Orange. Ada yang biru. Ini gambarnya garis-garis. Tradisional di penjaranya. Nah kata terpenjara ini kan ada dua, satu suku kata dan satu kata ya. Ter dan penjara ya. Kalau kita lihat kaida dalam bahasa Indonesia, penjara itu kan kata benda ya. Kemudian ada ter. Artinya apa tuh? Nah apa bedanya terpenjara dengan di penjara? Kalau di penjara itu sengaja ya. Kalau terpenjara tanpa disengaja ya masuk penjara. Yang dianggap penjara disini adalah badan terjerat gitu ya. Di dalam suatu ruangan, ruangan khusus di mana badan itu tidak bisa terkeliaran kemana-mana. Nah selama COVID-19 ini, kira-kira badan terpenjara enggak ibu bapak? Badan terpenjara. Terpenjara ya. Padahal waktu bekerja dulu, pernah kan bercita-cita ya. Andaikan bisa kerja di rumah gitu ya. Sekarang udah bisa tau. Artinya sudah lepas dari penjara mana tuh? Penjara ruangan kantor ya. Kita sudah lepas dari penjara ruangan kantor. Pindah sekarang. Penjaranya di mana? Di rumah. Tapi ada yang bebas enggak di jalan? Ada ya. Bebas di jalan ya. Jadi secara fisik, bebas dari suatu tempat. Bebas dari suatu tempat. Itu belum tentu dia bebas di tempat lain ya. Seperti misalnya sopir kendaraan bermotor roda dua yang biasa membawa barang. Dia mau diem di rumah susah ya. Terpenjaranya di mana fisiknya? Jalanan ya. Di jalanan. Terpenjara di jalanan. Jadi kalau kita lihat secara fisik, Secara fisik. Kalau kita lihat secara fisik, stay at home. Secara fisik ternyata kita terbebas dari penjara yang satu, terpenjara di tempat lain ya. Secara fisik. Seperti gitu. Tapi ada juga yang bebas. Pikirannya bebas ya. Dia tidak tahu. Di belakangnya sebenarnya terpenjara. Terpenjara. Sebenarnya. Jadi penjara ini secara fisik sudah dikenal umum. Itu tidak mengenal tempat sebenarnya. Kalau dia terbiasa di suatu tempat, Dia terpenjara di situ. Untuk keluar dari tempat tersebut. Itu tidak mudah. Ini salah satu contoh. Saudara-saudara. Contoh ya. Tapi bukan berarti ini presiden di semua tempat sama. Ini hanya contoh. Ada kawan saya dulu. Dia toko emas. Ternyata dia mengakui. Wah saya terpenjara. Wah apa terpenjaranya? Kamu kan banyak uang kata saya. Ada emas dan sebagainya. Kamu pernah ke luar negeri? Pernah. Tuh kan gak pernah terpenjara kan kata saya. Jadi kemana aja ke luar negeri? Ke Penang. Ke Penang ya. Ngapain di sana? Nah ternyata ke sana ke rumah sakit. Nah penjaranya pindah. Ke rumah sakit dia. Padahal dia banyak uang. Nah yang bebas dari situ. Bebas dari toko emas. Ataupun bebas dari pekerjaan. Secara fisik. Bisa saja dia terikat pada suatu tempat. Atau dimanapun. Tetapi. Yang akan kita bahas sekarang. Sebenarnya. Ini lebih mengarah kepada penjara. Dalam bentuk terpenjara secara batin. Saudara-saudara. Terpenjara secara batin. Nah kalau terpenjara artinya tidak sengaja. Tidak sengaja. Terikat. Tidak sengaja terikat. Tidak sengaja melekat kepada sesuatu. Sehingga dia tidak leluasa lagi untuk berekspresi. Tidak leluasa berekspresi. Ada yang sadar. Ada yang tidak sadar. Kebanyakan tidak sadar. Yang sadar sekalipun. Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman. Ngobrol-ngobrol dengan kawan. Ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sudah berkecimpung. Bebas ke sana kemari secara visi. Mereka banyak yang tahu bahwa mereka terpenjara. Tetapi mereka tidak tahu untuk melepaskan diri. Jadi ada yang sudah tahu terpenjara. Terikat. Tapi dia tidak bisa melepas. Susah banget. Untuk mengelaborasi ini semua. Jenis-jenis penjara dan bagaimana bisa terpenjara. Saya akan ilustrasikan dengan berbagai macam contoh. Contohnya tentu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Tidak lepas. Penjara tersebut akan kita alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan sehari-hari. Apa itu kehidupan? Kehidupan. Ibu bapak semua. Itu tidak lepas adalah aktivitas. Aktivitas yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sangat sederhana. Aktivitas bangun tidur sampai tidur lagi. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya akan berilustrasi di sini. Contoh-contoh kenyataan. Kenyataan ada sebagian yang saya alami. Ada orang lain yang alami. Ada kawan saya alami. Saya rangkum dalam satu cerita. Dimana cerita ini dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Urusannya sekarang adalah urusan tidur. Kita mulai. Bangun tidur. Suksesnya seseorang bangun tidur pagi-pagi, pagi hari, suksesnya seseorang itu kan dinilai dari mana? Suksesnya dari bangun tidur. Betul nggak? Dimana kebanyakan orang selalu bilang, kalau pagi hari dia sukses, maka kemungkinan besar satu harian sampai dia tidur lagi bisa sukses. Sering kan dengerin begitu ya? Kesuksesan dimulai dari bangun tidur. Suksesnya pagi hari, ini suksesnya bangun tidur. Padahal suksesnya bangun tidur, wah ini tergantung juga nih kualitas tidur nih. Dan persiapan-persiapan menjelang tidur. Tentu di sana terkait dengan berbagai macam protokol yang tidur. Ada protokol yang teknis. Misalnya, kebiasaan makan, olahraga, bagaimana sebelum tidur, kemudian dia nonton seperti apa sebelum tidur. Itu kan teknis. Belum lagi ada kebiasaan-kebiasaan filosofis. Di mana pada saat tidur, sering terselip pikiran-pikiran, di mana tidur itu orang maunya istirahat. Tetapi di sini secara filosofis biasanya terjadi filosofis yang terbalik. Ada aja yang dipikirin seperti itu. Nah, akibatnya bangun pagi akan terkenal. Tapi saudara-saudara, apapun kualitas dan model pada saat menjelang tidur, sebenarnya tujuannya pagi hari apa? Pasti bangun tidur nggak? Bangun tidur ya, apapun jadinya betul nggak? Nah, sekarang kita lihat pada saat bangun tidur. Bangun tidur, semua orang pengen sukses nggak? Pengen kan? Pengen sukses semua orang. Tapi pada kenyataannya, loh, kok ada saja? Terselip sesuatu yang terpikirkan. Sehingga badan jadi tidak enak, tubuh jadi malas, gitu ya. Nah, badan kan nggak ada pilihan tuh kalau bangun tidur ya. Ada yang rasanya pegal, malas, tapi ada yang rasanya segar ya. Itu seolah-olah given kan pada waktu bangun tidur. Terjadi pada saat bangun tidur. Dia bangun dengan badan lesu dan sebagainya. Tapi itu satu pilihan terhadap badan. Di mana badan itu kalau udah lesu, ya lesu, begitu kan? Kalau segar, ya segar. Nggak bisa milih lagi. Nah, sebaliknya dari sisi pilihan, pikiran. Pikiran bagaimana? Maunya bagaimana? Maunya berpikiran terang, segar, ya. Tahu-tahu terselip sesuatu. Terselip sesuatu yang membuat seseorang ketika bangun tidur, berpikiran entah perilaku dia, entah tingkah laku dia, ketika sebelum tidur, dulu-dulu, yang entah kapan, membuat dia malu, masuk semua ke dalam pikiran. Kalau kita tanya, orang yang tidur dengan berpikiran seperti itu pada saat pagi hari, dia mau nggak pikirannya? Nggak mau ya? Nggak mau kan? Tetapi ada aja yang terselip seperti itu. Entah perilaku dia menyesal, salah, sehingga kualitas bangun tidurnya sukses nggak? Nggak sukses. Ada aja. Kadang-kadang kejadian yang memalukan. Wah ini pernah saya alami yang seperti ini. Waktu itu presentasi. Presentasi kok bodoh banget gitu. Wah itu, walaupun kita nggak mau nginget, itu pagi-pagi bisa nongol. Muncul. Dia menyelip pikiran kita. Memalukan sekali. Nah, saudara-saudara, ternyata, begitu ngobrol-ngobrol dengan teman, sana-sini, ternyata malu itu, saudara-saudara. Oh, ternyata itu, bagi sebagian desa orang, malu itu adalah pakaian yang paling mewah. Pakaian yang paling penting. Pakaian yang paling penting, yang hanya bisa dikalahkan oleh, oleh apa? Oleh lapar. Laparnya juga lapar, tertentu. Lapar yang antara hidup dan mati. Kalau nggak makan, mati. Nah, malu yang jenis begitu tuh, kalah oleh lapar. Tetapi kalau laparnya masih bisa ditahan, wah malu yang muncul duluan. Lapar kalah. Lapar kalah. Juga lapar, tapi masih bisa nahan nih. Nah, dia mau ngomong malu dalam rapar. gitu kan. Ngomong malu. Nah, malunya. Dari malu tersebut, muncul segala macam tingkah laku. Segala macam tingkah laku untuk menghindari malu. Dia tahan lapar. Jadi malu ini, sesuatu. Sesuatu. Yang membuat seseorang terperangkap tidurnya. Sehingga, dia terpenjara di dalam pikirannya. Malu. Banyak contoh-contoh malu yang memenjarakan orang. Ibu, bapak, saudara-saudara. Pernah satu kali terpleset. Nah, terpleset. Pakaian udah keren. Terpleset. Jadi ada seorang ibu, terpleset. Pikiran hati ingin menolong. Tetapi ketika ditanya, ibu bapak. Enggak, enggak apa-apa. Biasa-biasa aja mas. Enggak perlu ditolong. Nah, ibu bapak pasti mengetahui ya. Model-model yang seperti itu ya. Orang terpleset dengan pakaian yang keren. Ketika akan ditolong, enggak, enggak apa-apa. Kemudian jalannya bagaimana jadinya? Pura-puranya. Pura-puranya lancar ya. Padahal kaki mungkin keseleo ya. Kaki mungkin keseleo. Tapi dia jalannya pura-pura lancar. Nah, dari seperti itu, penderitaannya besar enggak, ibu bapak? Dengan menutupi malu itu. Besar loh. Penderitaannya sangat besar. Malu. Belum lagi cemas. Sekarang lagi jaman covid nih. enggak mau mikirin covid. Covid-19. Begitu bangun tidur. Nyelidah. Masuk. Waduh, kemarin malam dikasih berita. Begini, begini, begini. Nanti gimana ya? Takut. Akibatnya dalam satu hari. Produktif enggak? Produktif. ternyata tubuh yang tidak perlu usaha apa-apa, cuma selonjor, tergeletak. Pada saat bangun kok capek ya? Iya kan? Padahal modalnya apa? Tergeletak bukan? Banyak enggak menurut saudara-saudara orang yang tergeletak, tidur, tapi bangun kok capek? Padahal enggak modal apa-apa tuh, cuma tergeletak. Tapi capek. Ternyata intervensi. Intervensi dari pikiran sangat penting. Zaman sekarang udah zaman ilmiah, saudara-saudara. Kadang-kadang pikiran ini menyelip macam-macam. Contoh misalnya saudara-saudara. Saudara-saudara kalau naik angkot, naik motor, atau naik mobil, melihat di situ. Di suatu tanjakan yang meninggi, ada truk. Dia ganjal enggak tuh? Ganjal ya. Bahannya supaya tidak apa? Supaya tidak mundur. Supaya tidak mundur. Dia ganjal. Dia ganjal supaya tidak mundur. Kemudian akhirnya dia jalan maju. Ganjalannya bagaimana? Ada pernah kejadian enggak ganjalannya tertinggal? Wah, begitu ganjalan tertinggal, orang yang di mobil belakang mulai berpikir. Pikirannya apa? Waduh, ganjalan ini. Kalau ganjalan ini tidak dilepah, tidak diangkat, ini kok orang sembarangan banget begitu ya? Maka pikirannya akan bagaimana tuh? Segala macam ilmu pengetahuan masuk di dalam pikiran dia. Kalau ini nanti ada motor lewat, dia tidak lihat, dia tergelincir, dia akan melesat ke sana. Begitu melesat ke sana, nanti ada mobil di sana, dia banting setir. Banting setir mobil itu akan slip, masuk ke daerah sana. Kemudian, mungkin di sana nanti dia akan menabrak orang. Belum lagi. Kalau orang itu jangan-jangan saudara kita atau teman kita yang pernah lewat situ. Padahal dia sedang setir nih. Atau dia sedang diangkot. Atau dia sedang di motor. Sudah melaju. Jauh dari ganjalan tersebut kan. Artinya apa, saudara-saudara? Dia terpenjara gak di situ? Terpenjara ya, pikirannya ya. Pikirannya terpenjara di situ. Dengan berbagai teknologi masuk di dalam pikiran dia. Semua macam analisa masuk. Ilmu fisikanya masuk. Wess, dia slip ke sini. Bisa nanti ada mobil di sini. Dia berbalik ke sini. Itu kan ilmu kira-kira fisika, betul gak? Ya, artinya apa? Ilmu ramalan bukan? Ilmu ramalan ya. Dan ramalan itu melekat di pikiran dia. Tanpa kuasa. Banyak orang terjerumus ke dalam ramalan-ramalan teknologi yang seperti itu. Artinya apa? Teknologi maju. Tetapi pikirannya sampai dia melekat ke situ, sampai dia was-was, gelisah, dan sebagainya. Primitif gak itu? Mirip gak dengan orang primitif? Mirip ya? Mirip ya? Jadi walaupun teknologi maju, hal-hal primitif itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Sehingga dia pikirin terus tuh. Ada yang bangun tidur, terpikir. Ada yang begitu ke WC, terpikir. Lagi bekerja, tiba-tiba terpikir. Tadi itu ada orang setir, diganjal bannya, ganjalannya ditinggal, kepikir terus. Analisa terus semuanya. Bagaimana dengan orang gak pakai masker? Saudara-saudara. Saudara-saudara melihat di jalan. Gak pakai masker. Timbul gak analisis teknologi di situ? Ilmu statistik. Timbul ya? Wah, ini satu orang tidak pakai masker. Bagaimana kalau ketemu orang lainnya? Bagaimana kalau dia COVID? Penderita. Dia akan menyebar ke sini, ke sini, ke sini. Menyakiti banyak orang. Bagaimana? Seperti itu. Dia terbawa ke situ. Pikirannya dalam pandangan umum disebut melamun. Padahal itu terpenjara, saudara-saudara. Terpenjara. Banyak sekali yang seperti itu, saudara-saudara. Hari ini Jakarta mulai dengan PSBB namanya. Pembatasan. Skala besar. Pembatasan skala besar. Tentu pembatasan ini tidak seperti yang pada waktu bulan lalu. Gimana pada bulan lalu orang mau masuk ke dalam busway atau MRT, MRT, bagaimana? Antri ya? Antri gak mereka? Antri ya? Budaya antri ya? Budaya antri ternyata di Indonesia ini sangat banyak. Budaya antri termasuk antri apa, saudara-saudara? Antri karcis, misalnya ya, kalau ada nonton bola ya, nonton bioskop, bukan hanya antri MRT. Nah, pernah gak mendengar berita udah antri beli karcis, loket karcisnya dibakar? Pernah ya? Nah, saya tanya saudara-saudara. Mereka tahu gak bahwa membakar itu salah? Tahu loh. Tahu loh. Dan pada saat awal mereka mau membakar loh. Enggak loh. Mereka semata-mata antri loh. Tapi kenapa bisa terjadi pembakaran? Antri ini rupanya banyak orang juga yang terdesak. Ada yang terdesak kebelet pipis. tapi gak bisa keluar dari situ. Akibatnya apa? Mereka bertahan terdesak di situ ingin cepat, betul gak? Tapi ada yang lain, saudara-saudara. Mendesak-desakan diri. Kalau tadi kan terdesak. Sekarang mendesak-desakan diri untuk apa? Supaya cepat dapat. Nah, kemudian ternyata dari situ berkembang. Berkembang. MRT-nya itu gak salah. sepak bolanya juga tidak salah. Tetapi berkembang apanya? Pemikiran orang. Oh, ini pemberitahuannya lambat. Oh, ini manajemennya lambat. Akhirnya apa tuh? Jadi dia mengkuliahi orang lain dalam hati. Betul gak? Memberi kuliah manajemen. Manajemen operasional, manajemen servis, manajemen antrian, manajemen komunikasi. Semua keluar di situ. dan akibatnya bukan hanya sepak bola dan MRT-nya. Semua disalahkan. Kira-kira saudara-saudara sama gak dengan APD? APD gak dateng-dateng. Nah, padahal kita antrinya di mana nih? Nah, antrinya di rumah lagi. antri beli. Gak dateng-dateng, diundur, gitu kan ya. Nah, hati-hati saudara-saudara. Ini model-model penjara, penjara-penjara yang sembunyi sebenarnya. Jadi, sembunyi di apa? Sembunyi seolah-olah peduli. Sembunyi seolah-olah peduli. Tapi, padahal di situ timbul kekesalan, timbul kemarahan, dengan berbagai pembenaran analisisnya. Itu hanya dari budaya antri. Budaya antri seperti itu saudara-saudara modelnya. Jadi, penjara itu macem-macem ya. Kalau udah bangun tidur, kemana-mana, kebawa ya. Pusing. Jadi, dipikirin ini itu. Semua dipikirin. Jadi, sekarang penjaranya dimana nih? Badannya udah bebas belum dari kantor? Bebas ya. Penjaranya dimana nih? Kepikiran ternyata penjara. Ada satu lagi contoh nih penjara nih. Saudara-saudara. Misalnya. Misal nih. Misal ya. Contoh. Pakai contohnya diri saya aja deh. Tiba-tiba di depan rumah ada pohon. Pohon saya lihat. Ternyata ini pohon serikaya. Wah. Pohon serikaya ini nanemnya juga gak sengaja. Gara-gara makan serikaya, bijinya dibuang sembarangan. Tumbuh pohon. Tapi karena saya penggemar serikaya, maka pohon itu saya selamatkan. Saya amankan. Betul gak? Saya rawat. Betul gak? Nah, dirawat. Saudara-saudara. Sampai jadi pohon serikaya. Nah, ketika merawat, kemudian dia muncul bunga, perhatian saya tinggi gak tuh? Tinggi ya? Sampai saya sirami semua. Pokoknya itu prima dona buat saya. Ya. walaupun buat keluarga saya mungkin itu bukan prima dona. Apa anehnya serikaya? Betul gak? Apa anehnya? Tapi dari sisi saya bangun tidur, udah saya intip tuh serikaya masih ada gak? Gitu kan. Jangan-jangan udah meleng disabet ya. Hilang. Nah, di sini kita mulai terpenjara dengan apa? milik kita. Milik kita. Dimana milik kita ini, kalau begitu kita menganggap milik kita ini berharga, maka disitu ada potensi untuk tibul penjara buat diri kita. Begitu kita memberikan perhatian, hati-hati. Perhatian sebagai perhatian itu bagus. Tapi begitu masuk perhatian itu, didomplengi sesuatu, maka itu bisa menjadi penjara. Pembenarannya adalah memperhatikan. Sampai ada orang lewat pun mungkin orang lewat itu gak menganggap itu pohon apa anehnya serikaya. Umum-umum saja. Tapi buat saya, karena saya pelihara sejak kecil, saya rawat, maka itu menjadi primadona saya. Dimana kalau perlu orang lain, saya akan mempromosikan kepada orang lain, ini bagus loh, ini peliharaan saya. Seperti itu. Dimana orang lain jawabnya, ya-ya aja. Ya-ya-ya. Ya, begitu ya. Nah, begitu ya-ya-ya. Kita menanggap, menerima tanggapan seperti itu bagaimana? Marah gak? Kesal gak? Artinya apa? Ada penjara gak disitu? Ada penjara loh. Ada penjara disitu. Ya. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi pohon juga bisa seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah kita ini di pohon itu, pohon itu ada bagian kita loh. Diri kita ada di pohon itu loh. Kalau gak ada diri kita di pohon itu, gak jadi nih pohon sampai buahnya bagus seperti itu. Ya, jadi pertama pandangan memiliki bahwa ini pohon saya yang saya rawat. Ya. Milik saya kalau udah dimiliki maka perjuangannya akan sangat tinggi disitu potensinya. Ya. Setelah itu bisa muncul apa? saya ini ada bagian saya di pohon itu. Artinya apa? Ada identitas kita yang ditanam disitu. Bahwa kita ini merupakan bagian dari pohon itu. Bagian kecil walaupun kecilnya sekecil banget. Gitu. Walaupun awalnya pohon itu sengaja gak tertumbuhnya. Gak ya. Dilempar begitu saja bijinya tau-tau jadi pohon. Ya. Dia tumbuh tuh. Pertama jadi miliku karena kita mengagungkan itu kemudian kita akan mencoba untuk memberikan diri kita merupakan bagian dari pohon itu. Jadi yang pertama itu adalah miliku yang kedua aku adalah bagian darinya. ini adalah dua pandangan Atta yang sangat penting nih. Yang sangat berbahaya. Penjara Atta. Miliku bagian darinya. Dua Atta disini. Saudara-saudara itu pohon serikaya. Kalau pohonnya kayak begini. Tuh nah nah pohon yang lebar itu pohon yang lebar ini itu saya lu yang nanam. Saya lu yang nanam. Pohon yang lebar ini saya lu yang nanam. Kalau gak ada saya nah gak jadi lu pohon itu. Lihat orang itu udah enak-enak disana. Berteduh. Ya. Bercengkerama. Ya. Jadi urusan nanam pohon aja itu potensi untuk berbagai hal. Saudara-saudara. Ya. Beberapa lagi contoh saudara-saudara. Nanti sebelum kita tanya jawab saya akan uraikan beberapa contoh lagi. Pernah lihat Baliho. Sekarang Baliho kan banyak diikuti dengan foto-foto ya. Ada foto yang terkenal ada yang gak terkenal ya kan. Bagaimana kalau di foto itu adalah foto dari kita misalnya. Misalnya ada saya disitu. Pasti saya akan tengok tuh. Betul gak? Wah itu ada saya disitu. Gitu kan. Saya itu. Gitu kan ya. Pandangan saya. Gitu kan ya. Kemudian ada saya disitu. Tapi kalau misalnya disitu ada orang misalnya teroris mau kita lihat gak. gak mau kita lihat. Kita tinggalin. Demikian juga dalam koran surat kabar saudara-saudara. Dalam artikel. Begitu ada foto kita. Ada nama kita. Karena kita menulis artikel disitu betapapun jeleknya artikel itu kita baca kita lihat. Bangga loh disana loh. Ada nama kita tercantum disana. Kemudian kita bawa ke orang-orang sekitar rumah. Tuh disini ada saya. Di majalah ini ada saya. Belum lagi kalau ada siaran radio. Jangan lupa ya dengerin radio saya. Dengerin ada saya di radio. Jam sekian. Walaupun isinya begitu-begitu aja gak ada yang istimewa. Mirip dengan daman disana dalam zoom ini. Saya kasih tau teman saya misalnya. Jangan lupa ya ikut zoom jam 3 jam 10 tanggal 10 April. Ada saya loh disitu. Saya pembicaranya loh. Saya pembicaranya. Di dalamnya ada saya loh. Walaupun disitu ada juga Pak Sisen, Guru Ratna, dan saudara-saudara semua. Sekian ratus orang. Tapi saya tertujunya pada siapa? Saya. artinya pandangan saya, pikiran saya mulai terpenjara oleh nama yang katanya saya. Siaran radio, tayangan televisi, artikel, baliho, dan macam-macam saudara-saudara. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau bukan foto kita atau bukan suara kita bagaimana munculnya? Wes, itu bukan saya. itu di luar saya. Di luar tanggung jawab saya. Di luar saya. Ini bentuk atak yang lain. Saudara-saudara, bentuk keakuan yang lain. Tadi kan keakuan ini saya. Kemudian di dalamnya. Saya ada di dalamnya. Saya bagian dari itu. Terus yang ketiga apa? Saya terpisah di luar itu. ini satu bentuk keakuan lain. Bentuk keakuan lain. Di luar itu. Unik ya di sini. Jadi terpisah dari itu. Nah, jadi ini urusan antara kebersamaan dan bukan. Udah bukan isu lagi. Yang ada adalah saya. Saya ada di situ. Bagian dari itu. Di dalam itu. Atau saya terpisah dari itu. Di luar itu. Ini tiga bentuk keakuan. Tiga bentuk keakuan. Ada contoh lain. Bagus gak ini saudara-saudara? Bakar sampah bagus gak? Bagus ya. Bakar sampah bagus ya. Nah, bakar sampah itu zaman-zaman sekarang ini lagi pancar oba. Betul gak? Angin bisa ke kiri bisa ke kanan. Betul gak? Iya kan? Kalau anginnya ke kanan syukurin bukan kena ke kita. Gitu ya. Kalau kena ke kita loh kok datangnya ke kita sih? Begitu ya. Nah, kalau ini dipakai pagar di sekitarnya pakai pagar ini kalau anginnya ke sebelah sana sebelah sana pagar saudara-saudara asapnya bisa berkelana ke tetangga yang di luar pagar gak? Bisa ya? Berkelana ke sana di luar pagar asapnya. Akibatnya yang di sana bagaimana? Loh ini tetangga di sana kirim asap ke sini. Kita lagi gak butuh asap. negara kita ibu bapak dalam hal ini punya PR-PR revolusi mental sebenarnya. Banyak orang terpenjara dengan ini blok saya ini blok kamu antar blok itu kalau ada asap seperti ini mereka terpenjara di dalam menyalahkan angin misalnya itu rentan sekali dengan tawuran rentan sekali tawuran antar RT yang dipisahkan oleh tembok gara-gara asap sampah padahal membakar sampah itu dianjurkan oleh para ketua RT beramai-ramai satu lagi telepon misalnya ini misalnya boleh ya pakai contoh suami istri dia telepon istrinya telepon karena dapat undian arisan dalam kondisi lagi butuh uang begini gembira dia kasih kabar ke suaminya kemudian suaminya kabar jawabnya bagaimana hmm iya hmm seperti itu kira-kira bisa bagaimana tuh si istri nah kabar gembira ditanggapi biasa-biasa saja betul gak bisa rame tuh pulang bisa gak dapat makan tuh suami itu ya dari yang seperti itu tapi kalau ditanya suami itu ditanya oleh anaknya papa nih gimana sih bukannya gembira saya gembira tapi kok papa nganggepnya kayak begitu nah inilah bahasa telepon bukan bahasa tatap muka ibu bapak saudara-saudara ya ini bisa salah ya apalagi sekarang nih lagi jaman apa nih covid-19 mirip gak nih dengan teleponan antara suami istri mirip loh kalau saya perhatikan si istri memberitakan kebenaran gak dapat arisan beritakan kebenaran ya tapi bisa marah gak si istri marah loh kalau ditanggapi oleh apa biasa-biasa saja oleh penerima telepon sana betul gak nah misalnya misalnya saya kirim ke Pak Yunkyong kirim berita tentang covid Pak Yunkyong cuma punya jawab TKS tau gak TKS apa tuh kalau di dalam what up thanks nah saya yang merasanya penting kirim ke Pak Yunkyong cuma dijawab TKS itu saya seringkali melihat si ini si Yunkyong gak tau penting sih ini cuma TKS sih nah artinya apa tuh bahaya gak disini padahal yang saya kasih tau ke Pak Yunkyong beneran gak tuh datanya bener kan tapi Pak Yunkyong jawabin TKS disitu sayanya gimana gede rasa gak disitu gede rasa dan merasa penting ya tetapi merasa tidak diindahkan betul gak kok begini penting hanya dijawab TKS apalagi sekarang kalau anak-anak muda jawabnya cuma pakai semile ya senyum gitu ya selesai ya seperti itu wah itu bisa rame jadi disini antara apa yang diberikan bagaimana cara memberikannya bagaimana cara memberitakannya dan yang terpenting apa disini yang membuat terpenjara ibu bapak bukan datanya cara itu satu hal tetapi bukan caranya juga sebenarnya kalau dilihat suasana suasana batin suasana batin ternyata berpengaruh terhadap terpenjaranya seseorang ataupun tidak betapapun benar isi yang dia beritakan entah berita mengembirakan entah berita jelek dua-dua ini bikin ribut WA nih dimana-mana karena orang terpenjara terpenjara suasana batin disitu terpenjara disana jadi seperti begitu disana begini disana begini di Wuhan di USA kematian udah sekian banyak udah sekian banyak jawabnya thanks atau dicuekin mulai gundah gulana terus apalagi ini istilah covid nih cuci tangan ya dikit-dikit cuci tangan dikit-dikit cuci tangan gitu ya ada orang yang merasa terpenjara begitu dan ini satu peringatan juga karena sudah ada beberapa kasus calon-calon orang yang bakal konsultasi jadi dia merasa cemas ketika dia tidak cuci tangan artinya apa tuh cuci tangan maksudnya bagus gak bagus tapi dia terpenjara sehingga dia cemas takut kalau gak cuci tangan nah itu penjara ya itu penjara sebenarnya cuci tangan ya salah satunya ya lagi saya belum lama ini ditanyai oleh kawan saya Pak Selamat sudah pernah ke India belum? belum wah disini ada tempat yang mantap Pak Selamat tempat apa itu? tempat sang Buddha sebagian besar menghabiskan masawasanya dimana tuh? ya di India sana ya nah saya mulai berimajinasi waduh apabila saya kesana itu menjadi tempat idola saya gak tuh? tempat idola ya betul gak? nah begitu sampai sana saudara-saudara kira-kira ketika tiba di tempat itu gembiranya minta ampun gak? gembira banget ya kemudian di sana bagaimana kita? eh saya loh ada disini loh begitu ya ini tau gak? dulu sang Buddha wasa-wasa masawasa sebagian besar wasa disini loh sekarang saya disini loh nah kebawa lagi gak tuh cerita sampai pulang? kebawa lagi diulangi lagi gak? diulangi lagi terus ada temen yang ngecek ke saya masa sih? nah sederhana gak tuh kalimatnya masa sih? nah terus gimana hati saya? ia tau wah sambil berapi-api nah disitu saya mulai terpenjara dari sesuatu yang menimbulkan keyakinan tinggi kekaguman penghormatan tanpa tanpa disengaja memenjarakan saya sehingga saya terpenjara tanpa disengaja tempat idola kita bisa menjadi penjara kalau pikiran kita terjerat disitu lagi yang begini bagaimana nih? yang seharusnya sakit siapa ibu bapak? anaknya toh tapi kenapa si ibu itu yang meringis artinya apa disitu ketika dia melihat bayi itu disuntik dia mengidentikan bayi itu sebagai siapa? dirinya dirinya adalah bayi itu betul gak? artinya saya adalah dia dia adalah saya sehingga apapun yang diderita dia saya derita gitu kan kena dia disitu terpenjara terpenjara padahal dia gak ngapa-ngapain cuma gendong bayi bayinya yang mengalami suntik ibu bapak dia terpenjara disitu ya kita lihat yang seperti ini pernah lihat video ini gak? nah ibu bapak tadi dia terpenjara dimana? terpenjara terhadap apa? ya hal-hal yang seperti ini unik ibu bapak dia terpenjara oleh pengalaman lalu betul ya terpenjara oleh pengalaman lalu saya pernah sering cerita ya sering cerita di dalam kelas-kelas abidama basic ya ada orang ketemu saya bapak-bapak belum pernah ketemu tiba-tiba marah marah kepada saya saya tanya pak kita pernah ketemu ya belum pernah kok bapak marah tokonya saya benci sama bapak seperti itu kejadiannya kemudian saya coba netralisir pak bapak lihat sepatu saya nah si bapak itu jadi ngelihat sepatu saya oh bapak sepatunya mereknya playboy keren pak gaul juga ya katanya hatinya dia marah gak tuh gak ya kemudian naik terus sampai dengkul celana kemudian keikat pinggang wis ikat pinggangnya ada macannya nih pak harimau tiger keren nih pak gitu kan naik terus sampai begitu di kacamata bapak itu minta maaf wah pak kenapa pak ada yang salah apa rupanya saya tidak benci dengan bapak mohon maaf saya melihat kacamata bapak itu mirip dengan kacamata orang yang pernah menipu saya artinya ibu bapak kacamata ini bisa menjadi penjara bagi si bapak itu ya artinya indera kita terancam sebenarnya ketika kita kontak antara indera dengan objek dalam satu hari kan kita selalu kontak mulai bangun tidur sampai tidur lagi melihat mendengar mencium bau mengecap rasa mengalami sentuhan berpikir ngelamun dan sebagainya itu objek-objek ketika kontak dengan objek ini kita harus hati-hati waspada ya waspada ya karena apa ketika kita kontak dengan objek persepsi kita hanya dia akan mengasosiasikan objek ini seperti apa kalau dia pernah kita alami maka persepsi itu akan muncul dengan mengasosiasikan objek dan ketika persepsi itu bekerja pasti dia bekerja tidak sendirian ada perasaannya juga ada faktor-faktor batin lainnya ini akan jelas di dalam pelajaran abidama tingkat basic ketika indera kontak dengan objek maka persepsi akan bekerja sanya akan bekerja dan pada saat yang sama perasaan akan berperan selain perasaan berbagai faktor batinnya muncul istilahnya ya begitu kontak dengan objek maka pengalaman dengan objek itu akan di mapping di mapping dengan pengalaman kapan pengalaman lalu pengalaman lampau kalau pengalaman lampau itu ada investasi emosional yang tinggi maka emosi itu bisa muncul gak muncul tapi kalau biasa-biasa saja biasa-biasa kan betul gak seperti tadi bapak tadi ketika lihat saya yang terserap oleh dia bukan jidat saya bukan mulut saya bukan pipi saya bukan baju saya tetapi apa sebenarnya kacamata tapi dia lihat sebagai keseluruhan saya sebagai kacamata kacamata sebagai saya dia terperangkap di situ dan ada emosi marah karena pengalaman lalu dia membangkitkan hasrat dia yang tidak terpenuhi dan itu menyebabkan munculnya multiple error multiple error yang muncul dan itu sekaligus memperkuat jadi kalau ada satu kejadian misalnya ibu bapak terperangkap terpenjara oleh satu kejadian misalnya senang ataupun kesal oleh satu kejadian begitu ada kejadian kedua dia bangun kan bangun kembali dan pada saat dia bangun kembali kesalnya itu tambah kuat gak tambah kuat kalau 10 kali makin kuat gak makin kuat nah itu yang menyebabkan seperti bola salju ketika seseorang pertama kali cemas misalnya cemasnya biasa-biasa saja mendengar covid bulan desember tanggal 29 desember ada covid di wuhan oh baru biasa-biasa saja begitu kan ya tapi begitu mulai pertengahan januari banyak yang mati banyak yang dirawat mulai bagaimana cemasnya tambah kuat gak tambah kuat mulai di februari makin kuat makin kuat makin kuat sampai akhirnya orang tersebut tidak berani keluar rumah tidak berani bersalaman bukan karena untuk menghindari orang-orang terjangkit dia kasihan dan sebagainya tetapi dari cemas muncul jadi apa takut takut berakumulasi sangat kuat nah ini peran peran dari penjara seseorang bisa terpenjara karena faktor-faktor batin ini ini yang mempenjaran tanha nafsu sombong berpandangan seperti tadi ini saya pertama dia mencari supaya saya terkenal bagaimana ya oh saya tulis artikel kan baru mencari kemudian begitu dimuat dia mulai mencari mana sih saya mana saya mana saya begitu kan ya begitu ketemu wesh muncul inilah saya kalau sudah inilah saya jadi apa tuh jadi kesombongan awalnya dari tanha muncul sombong ya kalau udah sering muncul dia akan berpandangan terhadap dirinya apa ternyata saya hebat ya terkenal ya begitu kan timbul pandangan bahwa saya harus sering muncul nih nah mulai akibatnya kalau itu terus menerus terjadi bisa terjadi upadana melekat terikat sulit lepas sulit lepas dan ini akan mengakibatkan kalau tidak tercapai bagaimana batin menolak kesal cemas benci merasa dicuekan merasa tidak dihargai begitu ya nah jadi ujung-ujungnya apa akarnya tiga akar nih lobado samuha ujung-ujungnya lobado samuha ya pertama dia haus akan objek indera ujian gelar nama baik kendaraan sensasi fisik pengakuan penghargaan tempat waktu dan sebagainya kemudian dia genggam tempat waktu narkoba game seks kerja penghargaan pandangan semua dia akui dia genggam atau dia sombong seperti tadi nah orang yang sombong yang udah kebangetan sombong banyak sekali yang mengalami penyakit egosintonik namanya kalau dalam psikologi egosintonik itu apa dia gak merasa salah gak merasa salah dikasih tau lebih galak gak merasa salah bener aja tetap seperti tadi mengemukakan oh ini data loh ini bener loh gak salah loh padahal yang ngedenger mungkin udah udah sakit perut sakit perut ya ya kan tapi dia merasa benar gak merasa benar saya harus merasa dia merasa benar dia kasih tau wajib kasih tau gitu kan ya nah seperti ini ya banyak seperti kebencian akhirnya bisa panik sedih kesepian kecewa sakit hati rasa bersalah rasa tak berharga banyak banget nih ya merasa tidak nyaman merasa capek merasa jenuh tak diinginkan dengki merasa kecil merasa terpenjara pesimis tegang kecewa ini penjara semua ini ibu bapak penjara semua apalagi rasa tidak dianggap rasa gagal untuk menyampaikan sesuatu hopeless dah merasa teraniaya putus asa diam aban susah dikasih tahunya dikasih tahu yang benar gak mau denger gitu kan merasa tak dihormati tak dihargai tak diorankan tak dipedulikan merasa direndahkan rendah diri muak terpaksa merasa diteror merasa disiasakan merasa disepelekan menyesal merasa terbengkalai merasa dibuang depresi terluka merasa dipermalukan merasa ditolak kesal dan sebagainya inilah penjara saudara-saudara seberapa tinggi penjaranya terasa bodoh saudara-saudara bisa ngukur saya merasa bodoh kira-kira skornya berapa ya dari 1 ke 10 kalau 1 itu 0 10 itu sangat tinggi coba skornya ukur merasa bodoh merasa bodohnya 5 hati-hati itu udah penjara merasa tidak dihargai ketika ngomong rasain nyaman gak kalau gak nyaman kenapa gak nyaman kok orang gak mau denger kata-kata saya ya nah artinya merasa gak didengar kan ya kan skor rasanya gimana oh 8 bahaya itu penjara merasa terancam merasa kecil merasa kesepian nah ini semua penjara saudara-saudara demikian juga yang lobak seperti tadi bangga merasa melambung skornya berapa itu juga penjara dari sisi lobak ya ini contoh dari sisi dosa tadi ya contoh nah saudara-saudara dari sisi kebodohan begitu juga gagal fokus informasi banyak gagal fokus bingung blur gelisah pelin-pelan saya bingung harus ngapain ini penjara semua saudara-saudara ya sang buddha mengingatkan hati-hati dalam kita berperilaku setiap hari perilaku itu baik perilaku itu buruk semuanya potensial untuk penjara kondisi-kondisi yang bisa memenjarakan kita yaitu kehidupan yang tadi indera-indera kita dengan objeknya tahayul dan ritual antara tradisional dan modern sekarang kan kita modern nih pakai zoom betul gak ya kan begitu internet mati gimana ya nah ada yang kesal ada yang enggak ya kan ya nah itu bisa diskor tuh penjara kita berapa tingginya tuh yang penjaranya bisa diskor ada yang biasa ritual ke wihara baca doa harus rame-rame gitu kan ya merupakan persekutuan umat buddha yang hebat gitu kan ya begitu wihara di lockdown merasa terkungkung di rumah gak bisa dengan internet gitu kan ya nah skor coba berapa tuh penjaranya guru guru juga begitu oh ini bukan paslamat males nah hati-hati itu penjara aku salah kama perbuatan buruk bangun pagi melakukan sesuatu yang konyol langsung terpikirkan waduh menyesal gue melakukan ini terus kebawa sampai ke kantor sampai ke pulang lagi sampai ke meditasi begitu meditasi udah tenang sehisap dua hisap nafas keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk muncul perbuatan buruk atau mungkin pernah nonton ada yang pernah masuk rumah hantu gak pernah ada ya nah pada saat meditasi tiba-tiba wow hantu muncul di depan muka meditasinya gagal itu kan itu penjara semua ada yang tadi pandangan pandangan benar sekalipun itu bisa jadi penjara wisudi termasuk wisudi upasaka upasika itu bisa jadi penjara ibu bapak kemurnian nah ini kalau diringkaskan tentang pandangan saudara-saudara ini ada di dalam mula pariyaya sutah di dalam mula pariyaya sutah ketika kontak dengan objek objeknya apapun itu bisa menganggap objek itu sama dengan dirinya mirip gak dengan yang tadi contohnya mirip ya ini adalah saya saya adalah dia sakitnya adalah sakit saya gitu kan ya terjadi itu kemudian apa tuh tanaman ini ada kontribusi dari saya ini ada saya di dalamnya tau nah menganggap dirinya ada di dalam situ ada harganya di situ kemudian ini kan bukan saya saya tidak ikut-ikut itu saya disini tepisah ego juga betul gak ya ribut juga itu kemudian ini milik saya ini kepunyaan saya sakitnya sakit saya saya punya nah ini ada di dalam mula pariyaya sutah jadi saya saya sengaja tidak bedah mula pariyaya sutah karena saya lebih banyak elaborate dalam si contoh ya supaya kita bisa lebih banyak diskusi di dalam mula pariyaya sutah X itu ada 24 ada 24 ada unsur-unsur yang 4 unsur ya kemudian ada makhluk-makhluk kemudian ada pengalaman indera ada konseptual itu objek ya intinya indera ketemu objek itu sebagai X X itu salah satu dari 24 ini ya dia akan bisa menimbulkan pandangan keliru disini 4 varian pandangan keliru tentang Atta ya nah Sang Buddha katakan ketika indera kontak dengan objek ya kita harus melihat dengan jeli ini ada di dalam suta kalaka karama suta kalakarama suta suta itu suta tentang pertunjukan sula jadi kita itu sering tertipu sehingga kita terpenjara oleh karena itu di dalam kalakarama suta disebutkan orang seyokyanya ketika kontak dengan objek itu harus dengan jeli melihatnya ternyata melihat saja tidak cukup mengamatinya dengan teliti jadi kalau hanya melihat hanya melihat mendengar hanya mendengar tidak cukup menurut suta ini tidak cukup harus diamati dengan jeli setelah itu refleksikan secara radikal ke dalam ketika kita kontak dengan objek dengan cara demikian ia akan memahami langsung bahwa pertunjukan sulat itu kosong melompok sehingga kita bebas dan tujuan semua orang di setiap agama sebenarnya untuk bebas kebebasan walaupun tujuannya bebas ternyata banyak orang terpenjara ketika dia kontak dengan objek-objek indera nah ibu bapak saudara-saudara semua tanpa berpanjang lebar mungkin urayan saya saya akhiri dulu saya kembalikan waktunya kepada moderator terima kasih selamat sore terima kasih romo selamat bagi bapak ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung ketik di bagian chat ada pertanyaan Pak Selamat ya silahkan saya bacakan ya ya silahkan dari Felisata Pak Selamat semakin saya mendalami abidhamma dan ajaran buddha pada umumnya semakin saya sadar akan noda-noda batin saya sehingga seringkali saya terpenjara dalam rasa bersalah rasa malu dan rasa bodoh sekali bisa berhari-hari bolehkah saya minta masukkan bapak jalan pikir apakah yang harus saya latih agar rasa-rasa buruk tersebut dapat lekas lenyap bagus sekali pertanyaannya saya langsung jawab saja ya oke jadi begini sebenarnya ibu tidak tidak 100% berbahaya sebenarnya ketika ibu mempelajari suatu ajaran kemudian ibu makin melihat bahwa ibu telah melakukan kesalahan kekeliruan dan sebagainya sebenarnya pada saat tersebut ibu sudah mengalami kemajuan batin dan itu bisa melihat itu bisa melihat akar yang bisa menimbulkan terpenjara sehingga bisa seperti itu artinya ketajaman perhatiannya sudah ada kemajuan bisa melihat kesalahan yang pernah dilakukan nah cuma kalau kita melihat di situ pilihannya kan cuma dua kita terbawa menyesal atau kalau sudah kita tahu apa yang harus kita lakukan itu kan nah jadi saran saya ibu ingat kalau ini tidak bermanfaat kita harus menggunakan prinsip yang diajarkan oleh Buddha yaitu sama pada nampak yaitu min min plus plus min yang pertama apabila ada satu kesalahan atau negatif yang pernah muncul maka negatif yang pernah muncul ini jangan dikembangkan jangan dikasih bahan bakar untuk berkembang jangan jangan dikembangkan yang kedua apabila ada negatif yang belum pernah muncul jangan sekali-kali dimunculkan yang ketiga apabila ada hal yang positif yang belum muncul kembangkan munculkan yang positif kalau ada yang sudah pernah muncul yang keempat plus kembangkan yang positif itu jadi ketika kita mengetahui bahwa kita baik secara ucapan secara tindakan jasmani atau secara pikiran kita tahu pernah melakukan suatu kekeliruan maka kita harus berupaya dengan kuat untuk mencoba melakukan mengikisnya sekarang ibu sudah tahu tetapi banyak orang terjebakkan bagaimana mengikisnya saya sudah tahu tapi untuk keluar itu susah begitu kan mirip dengan yang tadi ketika ibu itu disuntik anaknya disuntik pada saat anaknya disuntik seperti itu ibu itu tahu gak bahwa yang disuntik bukan dia tahu kan tapi untuk keluar dia dari takut itu susah gak susah ya nah disini perlu wisdom artinya apa pertama kita lakukan dengan posisi kita relax kemudian kita akui pertama harus mengakui apa yang keliru yang pernah kita lakukan jangan disangkal akui itu karena pada saat kita mengakui itu duka akan berkurang duka akan berkurang dan penjara mulai longgar penjara mulai longgar tahap berikutnya bagaimana tahap berikutnya tahap berikutnya suntik dengan wisdom kebijaksanaan entah kebijaksanaan dari suta khotbah-khotbah buddha yang ada di kitab suci entah dari para guru ya entah dengan bermeditasi ya suntik dengan wisdom oh ini perbuatan keliru kalau saya kembangkan apa untungnya ya kemudian kalau saya pikirin terus untungnya apa ya ibu bapak banyak orang mikirin terus aduh saya menyesal terus kalau menyesal terus ada untungnya gak gak ada ya gak ada ya jadi ilmu pakai ilmu cuan-bocon kalau gak ada cuannya tinggalin ngapain gitu ya sama seperti waduh saya sudah melakukan satu kesalahan keselip pikirannya menjelang tidur mungkin gak sehingga gak bisa tidur mungkin gak tuh mungkin ya jadi gak bisa tidur kepikir terus ya nah disini kita harus ada dua set tadi akui kita telah melakukan kesalahan kemudian yang kedua kita tanya diri kita kita ini sebenarnya mau tidur atau mau mikir gitu ya kalau mau mikir yaudah jangan tidur mikir aja gampang kan tapi kalau mau tidur lepasin pikirannya saya relakan lepaskan pikiran itu mulai dah karena pengennya tidur bayangin orang tidur betul gak waduh enak banget nih tidur nih ngantuk nih ngantuk tidur dah seperti itu ya jadi makin kita belajar banyak kita bisa meningkatkan penajaman pikiran kita untuk mengetahui fenomena kekeliruan maupun kelebihan yang kita lakukan tetapi jangan berhenti sampai disitu kita lakukan min min plus plus demikian saya rasa terima kasih silahkan yang lain ya Pak ada yang bertanya dari Pak Daniel Sudara SEM silahkan Pak Daniel silahkan Pak Pak Daniel Pak Daniel atau sementara kita menunggu Pak Daniel ada pertanyaan lagi Romo dari Delphi Wijah selamat sore Romo saya ingin bertanya bagaimana cara mengobati penyakit egocentrik tersebut dan bagaimana cara untuk menurunkan kesombongan bagus sekali pertanyaannya Ibu Delphi ya bagaimana untuk mengatasi egocentrik supaya hilang karena egocentrik biasanya ini orang pinter biasanya kemudian DPD biasanya pengetahuannya banyak ya caranya bagaimana pertama ketika jadi ada dua nih ya aktif atau kita menerima masukan saya pakai yang kedua dulu ya ketika kita menerima masukan kita orang lain coba nih ada pandangan yang lain begini gitu ya nah orang yang egocentrik biasanya langsung spontan jawab sesuai dengan pemahaman dia nah dia harus mulai memikirkan begitu ada orang lain bicara saya harus mendengarkan orang itu nah ini cara pertama ini sebenarnya menghormati orang lain berbicara jadi kita dengar kemudian kita reflek ini ada masukan jangan-jangan sisi positifnya ada yang saya belum tahu nih coba deh saya tanya dasar kamu bicara itu seperti apa sehingga disitu ada perimbangan gak dengan apa yang dia pahami sebelumnya ada perimbangan ya nah ini kalau ada orang lain ngomong ke kita tetapi kalau gak ada orang lain ngomong kita udah belajar dari internet dari buku dari textbook dan sebagainya kita analisa sendiri sehingga muncul kesimpulan pribadi ini bisa muncul ego sintonik dan untuk mencegah ini dia bisa tanya ke orang secara aktif eh ada pandangan gak menurut kamu dalam hal begini begini saya kok ada pandangan seperti ini ada kelemahannya kan di pandangan ini atau ada masukan apa nah ini secara aktif jadi dua sisinya kalau secara aktif seperti itu kepada orang meminta kalau secara pasif kemudian dia akomodasi dia minta penjelasan kepada orang untuk menjelaskan alasan orang lain berpendapat seperti itu ujung-ujungnya dua-duanya artinya mulai harus menganggap orang lain itu sangat berharga jadi untuk mengikis kesombongan pertama kita harus menghargai orang lain apapun yang orang lain itu ucapkan yang belum tentu mungkin benar hargai itu dengan menghargai itu kita maka akan mudah ingin mendengarkan ya jadi kita hargai orang lain dengan cara seperti itu maka ada rem di diri kita sehingga kesombongan kita tidak terekspresi dengan sangat luas seperti itu bagus sekali Bu Delvi terima kasih silahkan pertanyaan selanjutnya Romo dari Pak Warsito mau tanya Romo bagaimana kalau kita terpenjara dengan rutinitas mohon pencerahan Anumodana bagus sekali nah terpenjara dengan rutinitas ini sebenarnya salah satu bidang yang biasa saya gelutin biasanya di suatu perusahaan itu kan ada rutinitas proses dari A sampai Z proses kerja dari A sampai Z di rumah juga itu biasa ada proses kerja dari A sampai Z begitu ya rutinitas nah rutinitas ini kita bisa tinjau kegiatannya apa saja kemudian esensi dari kegiatan ini apa ya pertama kita catat atau kita ketahui lebih detail kegiatannya apa saja kemudian yang kedua esensi dari kegiatan itu apa esensinya kemudian yang ketiga kalau itu menyangkut kontrol kontrol pengamannya ada di mana dari kegiatan dari A sampai Z tadi ya dari situ kita tinjau tanpa tanpa mengurangi esensi jadi ingat esensi ya tanpa mengurangi esensi suatu kegiatan dari A sampai Z adakah kontrol yang bisa kita persingkat atau adakah cara lain yang ada tiga nih bisa lebih cepat bisa lebih murah ya kan atau bisa tidak harus kita yang kerjakan harus ditinjau seperti itu jadi rutinitas pertama kita harus objektif setelah objektif tahu detailnya apa yang dilakukan itu baru kita tinjau mana yang bisa kita ganti dengan bidang lain atau bagian lain atau orang lain atau cara lain kemudian kalau ada mana yang bisa lebih cepat ya kan prosesnya tanpa mengorbankan kontrol tanpa mengorbankan esensi kemudian kalau ada di bidang yang lain misalnya di kantor dia maunya untuk lebih irit mana yang bisa kita irit tanpa mengorbankan kontrol dan sebagainya ya jadi dalam proses hidup dalam proses kerja dalam proses berumah tangga ini semuanya tidak lepas dari sisi proses improvement ya proses improvement nah ini proses improvement ini kalau dalam bahasa Inggris ini bahasanya keren yang ditanya tadi re-engineering ya re-engineering ya proses improvement contoh rutinitas untuk untuk mencapai nibbana ada gak rutinitas ada ya dengan melaksanakan apa dana sila samadhi panya gitu ya ya kan nah sekarang bagaimana cara melakukan dana cara melakukan dana saya kasih contoh saya kutip disini salah satu yang diajarkan oleh kawan saya itu sangat kreatif cara berdana contoh misalnya kalau berdana itu kan kalau orang-orang jaman saya itu uang diikat pakai karet dimasukin kantong gak pakai dompet kalau jaman now pakai dompet gak pakai ya nah contoh misalnya pak bagaimana caranya nih supaya kalau dana gak kegedean gak kekecilan tapi batin tetap nyaman gitu ya rutin berdana gitu ya nah coba ambil dompet ambil dompet cek mata uang rupiah apa saja warnanya ada merah ada biru ada hijau ada ungu ada coklat ada abu-abu gitu ya nah coba cek tarik yang warna merah rasain di batin sek nyesek gak kalau nyesek berarti itu berdana yang seratus ribuan itu itu batin pakai nyesek kalau batin pakai nyesek itu mempercepat atau memperlambat untuk mencapai nibana ibu bapak memperlambat betul gak artinya jangan kayak begitu cek yang 50 ribuan set enak nyaman yaudah 50 ribu 50 ribu nyaman kalau berarti yang hijau lebih nyaman gak nyaman dong betul gak tarik semuanya sisain yang merah nyesek nyesek artinya apa memperlambat mencapai nibana kalau berdana sekaligus semuanya untuk tingkat orang batinnya sampai situ jadi artinya apa cukup dengan 50 ribuan sudah nyaman nah itu data kemajuan tuh cara berdananya kreatif nyaman artinya apa berdana rutin tetapi dengan cara yang nyaman dan mendukung kerealisasian nibana begitu ya jadi itu contoh terima kasih silahkan Bu Ratna ya ada yang resen Pak Randy silahkan selamat sore Romo selamat sore ini saya lumayan penasaran ini yang tadi Romo bilang terpenjara dengan apa ya persepsi tadi yang tentang kacamata itu itu bedanya kayak insting atau gut feeling kita sama terpenjara dengan persepsi itu gimana Romo oh bagus sekali ya jadi begini Ibu Bapak ini kita anggap kalau orang-orang tertentu itu instingnya jalan orang-orang yang teknologi pikiran itu menyebutnya bahwa sadarnya mempengaruhi dia begitu kan ya nah orang-orang buddhist itu sanya fungsi dari sanya pencerapan sanya itu fungsinya dia coding jadi kalau misalnya baru kenal nih misalnya Ibu dengan saya suaranya baru saling tahu kan Ibu meng-coding suara saya saya juga meng-coding suara Ibu artinya apa sanya saya dalam tanda petik dalam tanda petik merekam intonasi model suara dari Ibu sanya-nya Ibu juga seperti itu tanda petik yang merekam ya kemudian ketika kita ketemu lagi ngobrol lagi ya fungsi dari sanya atau pencerapan itu meretrieve istilahnya dalam tanda petik meretrieve istilahnya memanggil memori yang pernah di coding kemudian dikeluarkan di decode sehingga tahu oh ini suara paslamat gitu kan ya kalau kita ketemunya jarang Ibu bisa secepat itu gak bisa tahu ini suaranya paslamat ini suaranya Ibu tidak kan tapi kalau sering cepat ya itu kalau dari frekuensi sering dan jarang bisa mempengaruhi cepatnya respon dari sanya untuk mengenal langsung menilai ada yang lebih dahsyat lagi yang membuat orang terpenjara jadi yang membuat orang terpenjara salah satunya tadi kontak dengan objek dengan frekuensi yang tinggi betul gak nah sekarang yang kedua ketika saya bicara dengan meluap-luap dan intonasi yang tak menyenangkan begitu didengar Ibu timbul emosi kesal dengan suara saya dimana saya marah-marah itu rekaman Ibu terhadap suara saya sisanya ini kuat gak kuat ya sangat kuat betul gak sehingga begitu muncul suara saya lagi tanpa frekuensi yang sering langsung cepat dikenali gak langsung ya langsung yang muncul apa ini suara si selamat langsung muncul kesel gak kesel ya seperti itu nah itu di dalam teknologi pikiran disebut bahwa sadar dia berpengaruh terhadap pikiran sadar sehingga pikiran sadar belum muncul mapping dengan kejadian lampau dia langsung respons 96% aktivitas manusia dikendalikan oleh bawah sadar kalau di teknologi pikiran kalau di dalam sanya cetasika ini di dalam setiap kita kontak dengan objek kita dikendalikan dalam tanda petik oleh kemahiran dari sanya kalau sanya kita merekam yang kuat benar dia akan jadi bagus kalau gak kuat dia akan jeblok seperti itu nah yang tadi insting itu istilah lain untuk bawah sadar sebenarnya kalau di dalam dama tidak ada bawah sadar semuanya sadar cuma prosesnya dipengaruhi oleh apa jadi seperti tadi dengan kacamata itu bawah sadarnya kuat karena ada apa ada investasi investasinya apa energi kebencian sehingga begitu melihat saya dan dia menyeluruh melihatnya timbul kebenciannya langsung padahal secara normal bapak tadi sebenarnya membenci saya gak enggak ya juga membenci kacamata gak sesungguhnya enggak karena kacamata netral saya juga objek netral sebagai objek objek penglihatan tetapi sanya pencerapan dia merekam pengalaman lampau merekam pengalaman lampau begitu pengalaman lampau dia termapping yang muncul emosinya orang yang fobia tadi terhadap jarum itu juga karena ada investasi emosi yang sangat kuat jadi emosi yang sangat kuat itu bisa loba bisa dosa dosa ini gara-gara loba mana dan pandangan mana kesombongan pandangan klir diti tanha diti mana ini yang menyebabkan multiple error silahkan yang lain ya romo ada pertanyaan lagi dari bapak daniel silahkan romo dalam melepaskan emosi negatif dari negatif talk yang menyebabkan seorang manusia terpenjara apakah beda dari mengatasi terpenjara ini antara cara-cara buddhist dan cara-cara terapi psikologi sama cuma medianya berbeda contoh dalam terapi ini ada psikolog ada psikiater ada hipnoterapis kemudian di buddhist ada meditatif meditasi yang secara buddhist meditasi itu supaya dia bisa mengetahui gejolak batin dan gejolak batin mana yang harus dipadamkan yang harus dikelola maka batin itu harus tenang butuh ketenangan minimum nah ini kondisi meditatif kondisi pikiran relax namanya kalau dalam istilah umum pikiran relax tenang ya dalam kondisi seperti itu batin yang kotor yang bagus bisa muncul bisa padam bisa teramati itu tidak cukup dia harus dilepas kalau yang negatif dilepasnya dengan apa wisdom ya jadi wisdom itu sangat penting nangkep itu membutuhkan ketenangan dan perhatian tetapi memotong membutuhkan wisdom kebijaksanaan ya seperti itu itu secara dama dalam meditatif tapi kalau bukan kondisi meditatif seperti itu misalnya dengar kotbah zaman sambudha dengan kotbah bisa mencapai terputusnya kekotoran batin begitu kan bagaimana prosesnya ketika mereka mendengarkan kotbah batinnya itu tenang dia bisa mendengarkan kemudian sang buddha menginjeksi apa disitu wisdom ya sang buddha menginjeksi wisdom selesai ya seperti itu proses secara dama ya baik secara kotbah maupun secara meditasi nah sekarang bagaimana dengan terapi psikolog psikiater dengan hipnoterapis ini lain caranya caranya ya psikologi ini ranahnya ilmu psikologi ya psikiater ini dokter yang mengerti ilmu psikologi sehingga dia menjadi psikiater jadi psikiater boleh buka resep pakai obat ya jadi itu dua ranah yang berbeda tetapi ilmu dasariahnya ilmu dasariahnya mirip ya ilmu dasariahnya mirip nah ini ada ada satu buku di belakang saya itu yang tebal biru DSM 5 ya itu dipakai oleh psikolog dan psikiater kamus lengkap yang di update setiap tahun ya untuk ciri-ciri kelainan-kelainan psikologis ya nah bagaimana dengan hipnoterapis hipnoterapis ini ada dua aliran ya aliran yang pakai sugesti-sugesti misalnya saya bisa saya bisa saya bisa saya mampu saya mampu saya mampu ini mirip dengan gelas yang kotor airnya kotor kalau air yang kotor itu dialiri dengan air bersih air kotornya hilang gak hilang ya tapi gelasnya masih kotor gak masih kotor didiemin nanti airnya kotor lagi gak kotor lagi nah itu aliran yang terapis aliran yang pakai sugesti saya bisa saya bisa saya mampu saya mampu saya baik saya baik saya jujur saya jujur begitu ya ya nah kemudian ada hipnoterapis aliran psikoanalisis dia menganalisa road costnya apa cuma mereka membutuhkan suatu media medianya apa batin yang relax tenang mirip gak nih dengan meditatif sebenarnya batinnya harus relax tenang fokus ya relax kemudian setelah ketahuan akarnya baru dilihat akarnya ini ada yang keliru gak ada yang keliru gak dan dari prevalensi banyak hal yang diterapis oleh kebanyakan kelirunya itu gara-gara dari salah persepsi sehingga timbul emosi negatif emosi negatifnya akan padam kalau persepsinya sudah benar betul gak ya kan nah persepsi sudah benar itu apa tuh ada yang pakai self-terapi self-terapi artinya dia menyuntikan wisdom berdasarkan pengetahuan dia betul gak bisa makan waktu gak makan waktu tapi ada yang minta bantuan disuntikan wisdom oleh si terapis mirip dikasih kotbah kalau di jaman sapkuda ya jadi seperti itu perbedaan-perbedaannya ya perbedaan-perbedaannya jadi secara dhamma orang yang bermeditasi itu kondisi hipnosis karena batinnya tenang dan fokus dan itu yang siap untuk diterapi kebanyakan dia swa terapi ditambah injeksi dari gurunya kasih kotbah ya kan konsultasi seperti itu nah kalau di dalam psikologi itu diwawancara dan sebagainya nah di psikiater diwawancara dan sebagainya kasih obat biasanya kalau ada stress stress kalau di dalam hipnoterapi yang psikoanalisis digali dicari root cause-nya dibenerin dikasih wisdom setelah dia clear dia akan release ya seperti itu modelnya itu saja yang saya bisa berikan sedikit dulu jawabannya ya karena kalau dijawab detail itu butuh sesi khusus ya silahkan Bu Ratna selanjutnya dari Bapak Harry Law namo budaya Romo mohon maaf di luar topik parita apa yang cocok untuk terbebas virus corona cuci tangan sering-sering pakai sabun air mengalir ya kemudian kalau bisa tidak keluar rumah jangan keluar rumah hindari kerumunan kerumunan ya hindari kerumunan apalagi itu protokol kebersihan semua ikuti pakai masker ya nah kemudian parita apa yang dibacakan selama parita itu dibacakan dan parita itu kan sudah diketahui oleh semua orang bahwa parita itu isinya baik ya parita apapun baca saja terserah gak ada ikatan untuk baca parita A lebih bagus lebih sakti parita B lebih sakti tidak ada tapi ibu bapak saudara-saudara semua parita ini dia akan lebih kuat kalau disertai dengan perilaku yang bagus gak perilaku yang bagus tadi ikuti protokol kebersihan tadi ya kan kemudian perilaku bermoral antara yang bermoral dengan tak bermoral itu beda kualitasnya kemudian membacakan parita dengan konsentrasi dibandingkan dengan membacakan parita baru pulang dari mana tergopok-gopok lebih bagus yang mana ya kan kemudian membacakan parita dengan penuh cinta kasih dan sebagainya ya dengan penuh belas kasihan ya itu juga berpengaruh ya jangan terpaksa aduh paslamat saya kan terpaksa disuruh baca parita setiap jam 8 malam oleh Wanda jangan terpaksa kalau terpaksa itu terpenjara gak batin negatif kalau batin negatif terpenjara kena imunitas tubuh yang menurun gak kena ya ya nah jadi jangan sampai imunitas tubuh kita turun ya saya tahu ngomong begini imunitas kita turun itu ada risetnya nah di buku yang belakang saya ada psikoneuroimunologi dan human psikoneuroimunologi itu riset semua tentang psikis kita belakang kita ketika jelek kena pengaruh jadi penyakit dan penyakit itu tentu tidak datang dengan sendirinya kalau tidak ada kondisi ya kemudian membacakan parita ibu bapak zaman sang buddha itu kan 2600 tahun yang lalu ya sang buddha membabarkan damah banyak gak para bikku atau murid sang buddha yang belum mencapai arahan terlahir di alam apa sekarang alam-alam surga ya kalau ibu bapak membacakan parita dan mereka mendengar mereka masih ingat gak tuh masih ingat ya karena di usia dewa yang paling rendah deket-dekat dengan kita itu satu tahun satu hari alam dewa itu 80 tahun alam manusia berarti kalau 2600 sekitar sebulan ya baru sebulan yang lalu bagi mereka artinya masih nyuceng ingatannya nah para dewa ini mendengarkan orang melakukan pembacaan parita apa yang dikortbahkan oleh sang buddha dia gembira ibu bapak saya tanya kalau ibu bapak gembira lebih gampang nolong orang gak lebih gampang kan kira-kira kalau dewa gembira mereka ringan tangan gak untuk nolong ringan tangan kan tapi jangan minta-minta ya ya memang ada dewa-dewa tertentu lu gak minta gua gak kasih katanya gitu kan kayak orang juga gitu ya tetapi logiknya paham ya orang yang gembira itu lebih mudah untuk berbuat baik para dewa juga begitu ketika dia gembira mendengarkan dama sangat bermanfaat ya dia tergiul kemudian dia melakukan kebaikan siapa nih dia melakukan kebaikan kemana lihat kiri-kanan gimana nih wah ada ada bapak di depan wah si bapak dijagain dah bisa-bisa tuh walaupun gak diminta-minta dijagain tuh ya tapi ini kan jangan menjadi ini pedoman ya ya tapi yang jelas logiknya parita apapun bapak punya waktu 2 menit baca parita yang tidak terlalu panjang tapi punya waktunya lebih bapak baca yang lebih panjang gak apa-apa dan pada saat membaca parita loba dosa moha keserakahan kebencian kebodohan itu tidak ada pada saat itu dan pada saat itu imun tubuh meningkat ya imun tubuh meningkat kalau gak salah buku yang di belakang saya itu ada soft copy-nya ya itu cari aja di mba google itu 17 mega kalau gak salah 17 mega ya baca disitu hasil risetnya banyak sekali terima kasih silahkan Bu Ratna Lomo sudah pukul 16.42 tapi masih ada beberapa pertanyaan bagaimana buat saya bebas buat saya bebas free time kan hari libur kecuali dari ibu bapak ada yang mau ke gereja pas ya silahkan juga yaudah Jumat Agung satu lagi ya Romo ya dari Pak Yong Rislaw kita hidup dengan berbagai tanggung jawab kerja keluarga sosial dan lain-lain semua menjadi menjadi penjara bagi kita saat keluar dari satu penjara kita ternyata masuk ke penjara lain bisakah kita mencapai pencerahan dalam keterpenjaraan kita bagus sekali pertanyaannya Pak Yong Ris terima kasih jadi sebenarnya begini tadi yang gambar pertama saya itu kan orang di penjara dimanapun dia di penjara sebenarnya orang yang di penjara pun dia bisa happy jadi yang terpenjara itu apanya pikirannya kan kalau kita sebut kita ini penuh tanggung jawab artinya penuh topi banyak topi topi sebagai perumah tangga entah sebagai ayah sebagai ibu sebagai anak sebagai suami sebagai istri ini kan punya tanggung jawab betul gak ya atau di kantor dia mencari nafkah sehingga dia bekerja di kantor report ke bos gitu kan ya dan diatur oleh standar operating prosedur SOP seolah-olah itu penjara betul gak kemudian belum lagi berorganisasi sebagai ketua atau sebagai sekretaris sebagai bendara ya nah kita harus memandang itu bukan penjara tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesucian sebagai sarana untuk mencapai kesucian sama seperti kita tidak keluar rumah jangan dianggap itu penjara kalau dianggap itu penjara kita punya rasa takut sehingga diam di rumah gak berani keluar rumah begitu kan itu penjara tetapi kalau kita anggap ini sebagai sarana untuk mencapai kesucian maka ketika kita ada di rumah dan kita tidak keluar rumah maka sekali lagi kita switch wisdom kita bahwa kita tidak keluar ini untuk melindungi orang jangan sampai tertular jangan sampai terjadi rantai yang sambung menyambung sehingga orang lain menderita karuna yang kita kembangkan dan karuna demikian kita tidak merasa terpendara tetapi sekaligus mendukung untuk merealisasi mibana demikian juga dengan bekerja ketika kita bekerja memang uang yang dicari betul gak tetapi ketika saat demi saat melakukan pekerjaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi dan apabila ini berhasil ini akan memudahkan dan akan memajukan semua karyawan di kantor saya misalnya konsentrasi meningkat perhatian meningkat kekesalahan tidak ada rasa terpenjara tidak ada karuna kita meningkat dengan berharap apa yang kita lakukan ini nanti akan berkontribusi untuk kemakmuran karyawan di perusahaan kita nah jadi dimanapun kita berada itu bukan pejara dan apapun tanggung jawab kita di dalam bumi ini jangan dianggap itu sebagai penjara tanggung jawab itu kita tempuh sebagai sarana untuk merealisasi kesucian tidak mudah tetapi bukan utopia ya tinggal tekniknya saja ya tinggal tekniknya cara pandangnya seperti tadi cuci tangan wah orang ada yang takut untuk cuci tangan begitu ngelihat wastafel terasa takut dia cuci tangan gitu kan ya nah kalau yang seperti itu itu gak akan mencapai kesucian takut terus gak bakal mencapai arahat cuci tangan takut nah caranya bagaimana ketika cuci tangan ini adalah sarana kebersihan sehingga kalau kita bersih orang lain juga tidak tertura selain kita sehingga orang yang sehat itu merealisasi kesucian itu bisa lebih lancar lebih lancar dibandingkan orang yang sakit kalau bapak ibu sakit-sakitan kira-kira saat meditasi uhu-uhu bagaimana batuk-batuk susah ya mencapai kesucian juga ya betul gak jadi kita anggap sebagai sarana untuk mencapai kesucian begitu ya jadi apapun tanggung jawab kita di dalam bumi ini baik itu sebagai keluarga sebagai anak istri suami orang tua sebagai menantu di dalam pekerjaan sebagai pegawai sebagai direktur sebagai sopir sebagai pedagang dan sebagainya di dalam organisasi sebagai apapun lakukanlah tanggung jawab kita itu sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam rangka untuk merealisasi kebebasan kalau kita terperangkap di situ maka dua-dua kita rugi dalam menjalankan kehidupan perumah tangga rugi sekaligus kehidupan kesucian juga rugi begitu ya Pak Yongris terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih